oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati nah untuk pada video kali ini saya akan coba ya untuk ngasih tau kepada teman-teman ya gimana secara mengatasi merpati yang nafasnya itu belum panjang atau bisa dibilang belum kuat saat dilatih ya nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba memberikan tips ya dan ini ada salah satu bahan dapur yang saya gunakan untuk memperkuat nafas merpati nantinya agar merpati teman-teman itu tidak gampang capek ya dan oke langsung saja kita berikan jamu ini kepada merpati yang menurut saya itu masih kurang panjang nafasnya atau kurang kuat ya salah satunya itu merpati yang gambir ini teman-teman nah ini adalah bahan kolong tapi sekarang lagi dilop-lop dulu di rumah ya ini nafasnya itu belum terlalu kuat teman-teman sama merpati yang melorok ini nih yang masih peyik yang kemarin baru jodoh ya ini baru giring dan nafasnya juga belum terlalu kuat teman-teman ya karena masih peyik juga dan baru pertama giring dan baru dilatih juga dan ini juga bagus banget bagi dan ini juga bagus banget bagi merpati yang masih peyik ini teman-teman ya nah kita ambil satu-satu nanti kita swapping jamunya dan apa jamunya ini dia nah ini saya sudah siapkan jamunya teman-teman ya jadi ini belum banyak orang yang tahu sebenarnya teman-teman ya saya gunakan yang namanya itu gula merah ya nih gula merah nah apakah gula merah bisa membantu memperkuat nafas merpati saya jawab tentunya bisa teman-teman karena gula ini mengandung banyak energi yang bisa mengembalikan tenaga merpati yang hilang ya dan ini saya sudah membuktikan juga ya ternyata kalau merpati habis dilatih terus dikasih gula merah itu memang yang tadinya itu nafasnya kurang panjang setelah dikasih gula merah secara rutin itu bisa ada perubahan teman-teman ini bisa membantu nafas merpati itu lebih kuat teman-teman ya nah ini saya gunakan gula merah ya nah ini saya akan kasihkan kepada burung merpati saya ya yang gambir sama yang belorok tadi yang masih pik nah untuk takerannya sendiri itu segede biji jagung aja teman-teman ya nanti kita suapin satu butir segede biji jagung aja ya jadi satu-satu untuk masing-masing merpati ya nah dan ini saya baru kali ini buatkan tutorial ya untuk memperpanjang nafas merpati selain melatihnya ya selain melatih dan memfisiknya dan ini untuk menunjang nafas merpati agar lebih kuat lagi dari segi makanannya ya nah langsung kita praktikan aja kita suapkan kepada merpatinya teman-teman ya nah kita ambil dulu merpatinya nih kita taruh dulu disini ya kita ambil dulu merpatinya nah pertama-tama kita akan suapkan dulu kepada merpati gambirnya ya teman-teman nah kita ambil aja segede biji jagung aja ya cukup teman-teman nih nah nah kita bentuk bulat seperti ini ya nah seperti ini teman-teman nah ini dia teman-teman ya kita langsung suapkan ke merpatinya nih nah jadi cukup satu butir aja teman-teman ya untuk satu merpati ini nah kita bantu untuk menelannya ya soalnya soalnya sifat dari gula merah ini agak lengket di tenggorokan ya makanya kita urut pelan-pelan ya agar gula merahnya ini cepat masuk ke dalam temboloknya nah nah caranya seperti itu teman-teman gampang ya nah kalau lebih gampang lagi teman-teman bisa lakukan berdua ya agar kita megang agar nanti satu megang terus satu nyuapinya itu lebih gampang ya nah kita lanjut untuk merpati beloroknya teman-teman ya nah oke ini untuk merpati yang belorok ya kita siapkan dulu nih gula merahnya kita ambil dulu dan bikin buletannya ya jadi kira-kira aja teman-teman ya segede biji jagung ya yang penting jangan terlalu besar nanti kalau terlalu besar itu susah nelenyam merpatinya nah kita langsung lolokkan saja teman-teman ini agak susah soalnya sendirian teman-teman ya nih aduh nah seperti itu teman-teman ya untuk cara penggunanya gula merah ini untuk burung merpati agar nafasnya itu lebih kuat lagi ya apalagi merpati yang masih pikir itu nafasnya itu belum kuat teman-teman ya masih masih lemah ya nah dan selain memfisik merpati ya saya sarankan juga untuk mengonsumsikan gula merah ini kepada burung merpati agar nafasnya itu lebih kuat lagi teman-teman ya selain merpati teman-teman di fisik ya dan jangan dikasih gula merah aja teman-teman juga harus melatihnya secara teratur ya agar nanti hasilnya juga lebih maksimal ya dan memang cara ini menurut saya lumayan efektif untuk memperpanjang atau memperkuat nafas merpati ya nih gula merah dan bahannya juga gampang dicari di warung pasti ada gula merah ya nih nah dan untuk mengonsumsikannya satu hari itu cukup satu ya setelah merpati itu latihan ya atau disela-sela teman-teman lagi ngelatih merpati misal nah misalkan satu tahapan sampai merpati itu lelah terus terus diistirahatkan dan waktu istirahat itu teman-teman kasih gula merah ini ya jadi di waktu setelah-sela merpati itu lagi istirahat pas lagi dilatih teman-teman bisa konsumsikan gula merah ini kepada burung merpati teman-teman ya dan setelah itu latih lagi dan setelah itu jangan dikasih gula merah lagi teman-teman ya nah itu untuk cara saya sendiri dalam mengonsumsikan gula merah ini kepada burung merpati ya nah jadi itu dia teman-teman ya untuk memperpanjang nafas merpati agar lebih kuat dan lebih panjang lagi nafas merpatinya ya apalagi merpati peak teman-teman ya seperti teman-teman merpati saya ini ini nafasnya masih belum panjang ya nah jadi itu dia untuk video kali ini dan semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan dalam penjelasan video kali ini saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya Risa Jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati